Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini tanggal 27 September, judul Renungan kita, Sesuatu Yang Dikicaukan. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi kita hari ini diambil dari Kitab Matius Pasal 10, ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung bibit. Salah satu hal yang paling saya nikmati pada perjalanan kita adalah kicauan burung-burung. Mereka semua ada di sekitar kita, dan mereka membuat suasana menjadi ceria. Kita telah melihat berbagai jenis burung, tapi kita melihat burung bibit lebih banyak dari burung lainnya. Tampaknya, mereka ada di mana-mana. Yesus berbicara tentang burung bibit lebih dari satu kali. Pada dua ayat sebelum ayat hari ini, dalam Matius Pasal 10, ayat 29, Yesus berkata, dia peduli bahkan jika salah satu dari mereka jatuh ke tanah. Meskipun beberapa orang tidak begitu peduli pada burung bibit karena mereka begitu banyak, Yesus peduli pada semuanya. Anak-anak, ayat hari ini mengatakan bahwa kita jauh lebih berharga dari banyak burung bibit. Allah sangat mengasihi kita. Ia menciptakan kita seperti dirinya. Ia menciptakan kita untuk menyembah dan mengasihinya. Kita benar-benar favoritnya. Ketika kamu berada dalam kesulitan, ketika kamu sudah membuat kesalahan, ketika tampaknya semua orang menentangmu dan kamu merasa cukup sedih, ingatlah, kamu lebih berharga dari bertonton burung bagi pencipta alam semesta. Itulah yang perlu dikicaukan. Anak-anak, demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton.